Pasukan Hisbullah menyatakan bahwa serangan mereka tepat mengenai sasaran. Diketahui sekutu Hamas itu menargetkan pangkalan Mitan dan Ramia yang menimbulkan kerugian besar bagi Zionis. Pada Kamis 23 November 2023, mereka menyasar posisi militer dan peralatan Israel. Diketahui lokasinya berada di sekitar pangkalan militer Al-Raham. Diketahui dari Pars Today, Hisbullah melancarkan serangan menggunakan dua rudal gorkan. Hisbullah meragaskan operasi ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan. Pasukan yang juga sekutu militer Hamas ini menargetkan posisi militer Israel di utara wilayah pendudukan. Serangan demi serangan gencar dilakukan setiap harinya. Perlawanan itu berlangsung seiring dengan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 lalu. Namun serangan Hisbullah itu pun turut menggunakan pembalasan dari pihak Israel. Pasukan Zionis itu kemudian melakukan serangan balik ke wilayah Lebanon, tempat Hisbullah berada. Selama beberapa hari terakhir, pasukan Israel menargetkan perbatasan Lebanon. Israel juga mengujani Lebanon dengan serangan artileri bertubi-tubi.